Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Batik kebanyakan orang tahunya hanya dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Ternyata Papua juga sekarang sudah memproduksi batik dengan motif-motif khas seperti burung cendrawasi dan juga lain-lainnya. Betul sekali bahkan batik Papua juga sudah menghiasi ajang fashion show bergensi, ya ini adalah New York Indonesia Fashion Week. Luar biasa dan misalkan Anda ingin tahu keseruannya seperti apa, berikut liputannya untuk Anda dalam showcase. Pemirsa showbiz tahu kan Batik? Nah produk ini selalu identik dengan Pulau Jawa karena mayoritas diproduksi di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Ternyata Papua juga mulai merambah produk yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia ini loh pemirsa showbiz. Bahkan Papua sudah menyiapkan kurang lebih 200 motif untuk dijadikan pilihan oleh-oleh saat pon ke-20 diselenggarakan Oktober nanti. Rencananya akan ada batik dengan motif dayung, motif burung cendrawasi, dan motif ukiran kayu. Batik Papua ternyata sudah go internasional juga dengan ikut serta dalam ajang New York Indonesia Fashion Week. Kegitan fashion show bertajuk Batik Fashion and Culture ini menghadirkan lima desainer asal Indonesia dan dua desainer diaspora Indonesia asal New York. Batik adalah kekayaan yang menadil hubung peninggalan dari nenek moyang kita yang sudah seharusnya kita lestarikan agar kita tidak kehilangan cati diri kita sebagai orang timur. Dan yang kedua, ini yang seharusnya kita ubah mindset kita, bahwa di Indonesia bagian timur itu tidak hanya mempunyai tenun saja. Kita jangan lupa bahwa saudara kita di Papua, mereka juga mempunyai motif tekstil yang tidak kalah bagusnya dengan saudara kita yang di Indonesia bagian timur lainnya. Dan tentunya syarat dengan makna juga. Fashion show ini bukan hanya ajang promosi industri kreatif Indonesia, tetapi juga menjadi peluang mempertemukan desainer dan pemilik brand dengan pelaku bisnis fashion di New York. Batik Papua yang diperagakan dalam runway New York Indonesia Fashion Week merupakan rancangan desainer asal Indonesia Indah Dari. Kehadiran Batik Papua di New York Fashion Week itu adalah sebagai bagian dari upaya kami untuk memperkenalkan kekayaan motif batik Indonesia, khususnya batik Papua. Dan batik Papua yang lazim dikenal di publik, termasuk publik di Amerika Serikat, itu adalah batik Papua dengan motif gurung jendrawasi. Nah, melalui ajang New York Fashion Week ini, yang merupakan trendsetter fashion dunia, kehadiran batik Papua kali ini mengusung motif perpaduan elemen-elemen budaya dan alam, flora dan fauna. Sehingga batik Papua ini hadir dengan motif yang khas, yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam ketujuh wilayah adat yang ada di Papua. Nah, dengan hadirnya di New York Fashion Week, batik Papua tentunya akan lebih dikenal di dunia. Dan yang perlu diketahui bahwa motif batik Papua yang saya buat ini adalah berawal dari ide dan tantangan dari Bapak Ponjen RI yang ada di New York, Bapak Dr. Arief Saiman. Terima kasih Bapak atas arahannya dan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat motif batik Papua ini. Dan Alhamdulillah berhasil dengan banyak. Batik Papua tampil dengan desain khusus yang mengakomodir elemen-elemen kekayaan dan kekhasan bumi dan budaya Papua dari tujuh wilayah adat di Papua dalam satu kemasan kreasi. Selain batik Papua, memang batik-batik dari wilayah lain di Indonesia sudah sering go internasional loh pemisah showbiz. Wah hebat ya! Banggalah menjadi orang Indonesia yang mempunyai nenekmu yang begitu hebat dan luar biasa. Kita semua saudara, angkat tanganmu. Banggalah menjadi orang Indonesia yang begitu hebat dan luar biasa. Banggalah menjadi orang Indonesia yang begitu hebat dan luar biasa. Banggalah menjadi orang Indonesia yang begitu hebat dan luar biasa. Terima kasih.